Kepala Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang M. Nia mengatakan jika pemerintah memberikan izin maka pihak desa akan mengadakan syukuran dengan menampilkan wayang kulit untuk TMM Dereguler 110 Kodim 0714 Salatiga saat acara penutupan nanti. Nia menjelaskan jika izin itu tidak diperbolehkan karena masih dalam masa pandemi COVID-19 maka pihaknya dan masyarakat akan menggelar syukuran secara sederhana. Insya Allah kita akan wujudkan rasa syukur nanti dengan kegiatan-kegiatan terutama beribadah rasa syukur kita kepada Allah SWT dan acara-acara lain di rakatan di waktu nanti penutupan. Syukur-syukur nanti pemerintah dengan adanya COVID ini sudah memperbolehkan adanya wayangan kita tiap tahun juga ada wayangan sebetulnya kalau belum tidak adanya corona ini mas. Insya Allah nanti kita adilakan syukuran besar-besaran dengan menanggap wayang kulit. Acara syukuran akan diselenggarakan di tempat ibadah atau di tempat lain dengan prosedur yang berlaku sehingga nantinya bisa menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.